Terkait banyaknya bangkai babi yang dibuang oknum tak bertanggung jawab di perairan utara kota. Medan, masyarakat takut makan ikan. Pedagang ikan pun mengeluh, karena omset jualan turun, hingga 70%. Majelis Ulama Indonesia Medan, menegaskan ikan tidak dikategorikan makanan haram, serta majelis. Ulama Indonesia Masyarakat Jangan Takut Makan Ikan. Masyarakat yang tinggal di pesisir kota Medan, mengaku takut mengkonsumsi ikan akibat maraknya. Bangkai babi yang dibuang oknum tak bertanggung jawab di sungai dan danau di pesisir utara kota Medan, Sumatera Utara. Di mana masyarakat menilau ikan tersebut sudah memakan bangkai babi, oleh karena itu dikategorikan haram bagi umat muslim. Hal ini pun berimbas pada pedagang ikan di pasar tradisional, yang mengeluh turunnya daya beli. Masyarakat yang khawatir ikan yang dijual pedagang memakan bangkai babi. Majelis Ulama Indonesia Cabang Medan Marelan meninjau langsung ke danau Siombak Medan. Marelan, Sumatera Utara untuk memantau keberadaan bangkai babi. Bersama tim dari ke-2 dan ke-1 tentang menentukan hukum halal haramnya ikan. Kalau ikan hukumnya tetap halal, walaupun dia sudah hancur lebur ataupun hancur, karena tidak ada ikan itu dikatakan bangkai. Jadi tidak usah dikhawatirkan tentang halal ikan. Kecuali memang kita lihat nyata, sedang ikan itu memakan bangkai babi itu, itu kita ambil ikannya, kita makan baru dia hukumnya haram. Tapi kan yang tidak nampak, itu tidak bisa dihukumkan dia. Karena ikan itu memang, ikan apapun tetap halal. Kecuali ada ikan-ikan tertentu yang kira-kira membak mudarat, yang berbisa, itu memang diharamkan. Tapi kalau umumnya ikan, seperti ikan-ikan yang ada di sekitar siombak atau belawan, gembung, serayang, tongkol dan sebagainya, itu tak usah dikhawatirkan. Jadi maka itu kita himpul kepada masyarakat, mulai sekarang jangan kita takut tentang kehalalan ikan itu. Ikan tetap halal. BNewsTV